ini bakwan ikan teriknya udah matang sekarang akan saya coba dengan sambal cukak ya ini kita lihat deh wow dalamnya begini ya sayurnya banyak tadi saya kasih dia dengan sambal cukaknya sekarang kita campur semua bahannya ya ini kubis masukkan aja kubisnya wortel bawang tray kasih ikan terinya tiga potong lalu kita goreng harusnya dia kalau sendoknya bagus dia langsung lepas kali ini saya mau membuat bakwan Pontianak itu bahannya ada saya gunakan satu kilo tepung terigu lalu 6 batang bawang tray 2 buah wortel setengah buah kubis 50 gram tauge 10 gram ikan teri 10 gram udang ribon 2 butir telur 8 siung bawang putih 6 siung bawang merah 2 sendok makan garam 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok teh merica bubuk oke nanti kita lihat proses cara membuat bakwan Pontianak atau biasa juga disebut nih bawang ikan teri ya bakwan ikan teri bisa juga pakai udang makanya saya pakai udang dan ikan teri selamat nasikan video ini ini kita potong dulu bawang perainya siapkan bawang perainya ya kita potongan juga ya berikutnya kubisnya kita iris tipis-tipis ya seperti ini lalu wortelnya kita parut begini ya bawang putih dan bawang merahnya kita blender blender halus terlebih dahulu ya ini saya blender sekarang kita campur semua bahannya ya ini kubis masukkan aja kubisnya wortel bawang perai tauge tauge ini bawang putih dan bawang merah tadi yang kita blender halus kita campur dulu ini campur aduk dirasakan begini ya biar semuanya tercampur masukan garam perlu ayam dan merica bubuk kita aduk semua kita aduk semua lalu kita masukkan telurnya ya telur ayam kita aduk-aduk begini biar telurnya tercampur dengan semua bahan ini ya lalu kita masukkan tepung terigunya ini saya tidak masukkan semuanya ini 1 kg banyak ini saya masukkan sekitar setengah 500 gram ya lalu kita tambahkan sedikit air ini kita lihat aja kalau setelah jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu cair nanti kita lihat adonannya itu kalau terlalu kental kita tambahkan lagi air nah ini kan masih kental kan kita tambahkan lagi air ini adonan untuk bakwan Pontianaknya atau bahan ikan terlalu kental kiri ini sudah seperti ini ya ini adonnya sudah cukup seperti ini nih cair tidak terlalu cair juga tidak terlalu kentarnya sedang gini ya sekarang akan kita siapkan kita goreng ini sendoknya kita rendam pakai minyak panas ya biar nanti dia tidak melekat adonan bakwannya tidak melekat sekarang kita siapkan adonannya seperti ini dan masukkan ke dalam sendoknya gini ya satu-satu sendok bisa banyak ini baru kita kasihkan terinya tiga potong lalu kita goreng ini harusnya dia kalau sendoknya bagus biar langsung lepas untuk ya ayahnya bagus ini langsung lepas semuanya kita buat seperti itu ya ini satu-satu sendok pakai kanteri toppingnya ini kan teri jangan lupa dibalik ya nah ini dia jangan lupa dibalik juga kosong ya yang pertama tadi ini kalau warnanya udah berubah ya udah kita angkat sudah matang ini yang sudah matang kayak gini kenda matang aja kita angkat aja enggak enggak harus tunggu semuanya matang semua ya bentuknya ini tergantung sendoknya ya sendoknya bulatnya bagus yang pentingnya bagus ini kita masukkan adonnya seperti ini memang tak bisa terlalu banyak ya kita adonannya kena sendok lalu kita masukkan toppingnya ini yang udang rebond ya ini bawah nih kan terinya udah matang ya kita akan coba kita akan coba nih dalamnya sepertinya kita gunakan dengan apa kita makan dengan sambal ini sambal cuka ya bawahnya kan terinya mantep dengan sambal cukanya ini mantep ya terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like komen dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya oh ini namanya bakwan ikan teri ya bawan pontianak atau bawan ikan teri ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya